Pembelajaran tata muka atau PTM 100% di kota Bandung, Jawa Barat dimulai pada Senin 10 Januari 2022. Meski saat ini kondisi COVID-19 terkendali dan cenderung melandai, harus ada persiapan lebih untuk pelaksanaan PTM 100%. Terlebih, saat ini Indonesia dibayang-bayangi varian baru COVID-19 Omikron. Dikutip dari Tribun Jawa Barat, pengamat pendidikan dari Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI, Cacap Darmawan menanggapi pelaksanaan PTM 100% di Bandung, Jawa Barat. Cacap berharap tak ada gelombang kasus COVID-19 saat berlaku PTM 100%. Menurutnya, Pemkot Bandung memang telah mengevaluasi dan validasi sekolah yang siap PTM 100%. Cacap mengatakan pelaksanaan PTM 100% harus dibarengi dengan persiapan yang matang. Meski saat ini kasus COVID-19 di Indonesia sudah melandai, persiapan untuk pelaksanaan PTM 100% di kota Bandung per 10 Januari menurutnya sudah cukup lengkap. Namun Cacap menilai ada beberapa catatan yang harus diperhatikan. Misalnya, Pemkot Bandung harus jeli dalam pengecekan di setiap sekolah terutama dalam hal penerapan prokas. Selain itu, yang harus diperhatikan yakni soal vaksin terhadap siswa, pendidik, dan tenaga kependidikan. Apabila perlu, Cacap menyarankan adanya swab test bagi seluruh maupun random terhadap personil sekolah. Ketika PTM sudah berjalan, Cacap meminta kepada Satgas baik tingkat kota, kewiliahan, sampai sekolah dan masyarakat juga media perlu tetap adanya pengawasan terhadap protokol kesehatan, baik setiap hari maupun secara berkala sehingga ada hal-hal yang kurang bisa segera diperbaiki. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!